Santo Yohannes Pembaptis Maria mempunyai saudara bernama Elisabeth Pada suatu hari Maria mengunjungi Elisabeth yang sedang mengandung Melihat kedatangan Maria, bayi dalam perut Elisabeth melonjak gembira Elisabeth tercengang, ia segera memuji nama Tuhan dan Maria Setelah bayi Elisabeth lahir, ia memberi nama bayi itu Yohannes Yohannes adalah putusan Tuhan Ia diutus ke dunia mendahului Yesus Yohannes tinggal di padang burung Makanannya belalang dan madu hutan Yohannes sering berkotba di kepi sungai Yordan Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat Katanya Yohannes membaptis banyak orang di sungai Yordan Bahkan Yesus juga dibaptis oleh Yohannes Yohannes percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat Juru Selamat yang menebus dosa-dosa dunia Ia mengatakan hal ini kepada para pengikutnya Dari hari ke hari pengikutnya bertambah banyak Yohannes tidak menyukai Raja Herodes Ia menganggap Raja Herodes sebagai Raja yang jahat Sikap Yohannes yang memusuhi Raja membuat pengikutnya takut Mereka takut Raja Herodes mengetahuinya Lama-lama Raja Herodes tahu bahwa Yohannes membencinya Raja Herodes sangat marah Ia segera mengumpulkan para penasehatnya untuk berunding Mereka sepakat untuk menghukum Yohannes Tak lama kemudian Raja Herodes memerintahkan Untuk menangkap Yohannes Para prajurit segera mencarinya di sungai Yordan Mereka menemukan Yohannes disana dan segera menangkapnya Yohannes tidak merasa takut sedikitpun Yohannes tidak takut karena ia merasa dirinya benar Lalu Yohannes dicebloskan ke dalam penjara Selama dalam penjara Yohannes terus berdoa kepada Tuhan Dan akhirnya Yohannes dihukum mati Dan ketika giliran Yesus dibaptis Terdengar suara di langit Inilah putraku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Orang-orang tertegun mendengarnya Kecuali Yohannes karena ia sudah tahu Siapa sebenarnya Yesus Kisah singkat dari Santo Yohannes Pembaptis Yang membaptis Yesus sendiri di sungai Yordan Bahwa Yesus adalah Juru Selama Salam Kristus Raja Jadilah anak Tuhan Menjadi pemenang lebih dari pemenang God bless you Selamat menikmati